susahnya apa sih hidup benar? hidup benar itu nikmat kalau tidak ada yang susah mengerti masalah, ada yang pengeheran jadi sudah selesai jadi tidak tahlilnya, ramai ini dijiwai nikmat maulah nikmat itu sebaik-baiknya nikmat itu sebaik-baiknya artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita sebaik-baiknya pokoknya orang apal Quran ibu-ibu apal terus orang apal ibu-ibu apal kudu apal ayat ini paling tidak itu apal maknanya ibu-ibu apal semua orang sana, makanya kemudian saya kasihkan kasihkan, karena yang dimaknanya waris itu kan ke sana mati, dan Allah tidak mungkin mati, maksudnya 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 waris itu maksudnya waris itu kan yang memberi mati, padahal pengeheran mati, maksudnya maksudnya orang-orang itu maksudnya orang-orang itu apa? itu tidak ulama jadi orang-orang itu orang-orang itu waris waris ke sana kan mati, terus ini mati terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab saya khawatir dari Injil maksudnya itu Al-Qur'an itu sebenarnya ini paham ya? saya tidak mati dari orang-orang itu benar ya saling berarti soleh bohong cara santri soleh bohong soleh bohong soleh soleh nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar ya terus kita-kita ini kelompok ahli sunnah apa? jamaah itu pasti benar meskipun secara personal kita salah tapi mati kita pasti benar ya apalah ayat ini kan jelas ya ayat ini kemudian kitab ini Al-Qur'an ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih orang dipilih Allah itu kan kelas super ya kan? Allah yang milih loh bukan sekedar lembaga negara Allah yang milih itu kan berarti super tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuan itu kurang ajar dolim sekarang pertanyaannya orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? keluar bagian apa? bagian makanya cara ahli sunnah orang fasak itu keluar dari islam mereka 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 terprovokasi orang-orang orang tidak izinkan orang-orang itu sangat besar orang-orang orang-orang kemudian Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih artinya minimal tidak keluar dari apa? islam itu kan normal misalnya saya sebagai pelatih milih sebelas pemain ya tentu setelah dilakukan ada yang dolim kan? mau ngamun kok mau kerobok kok tapi tetap dia pilihan kan? tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras yang ngegul 0 tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ jadi jelas ya makanya ya saya ulang lagi ya tak latihan misalnya Ja'an Nasuh misalnya manusia itu datang Waminhum Zedun Waminhum Amrun Waminhum Bakrun artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan Zahed Amar Takar orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja yang penting kategorinya dipilih meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim nah kenapa tetap dipilih Allah? ya karena dia punya status takwara ya jadi orang-orang yang meskipun boleh bantah siji ya kadang keterbatasan ilmu nomor lu hasut bantah kan sebabnya macam-macam hasut nomor lu bantah gue kegiatan kayak orang kuliah agak kritis kan darah nira pintar jadi cocoklah gue bantah gue khas-khasan cerdas nomor papan bantah itu sifat yang widok menang kalah protes berarti gue ralanan berarti widok tukang protes itu widok nomor lima bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu jadi problem anda ditimpakan ke saya itu rasapan problem-problemnya dia kok ditimpakan ke saya begini terang hukumnya Allah ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu lugu itu ya lugu ummi karena agama ini memang ummi ummi itu lugu sehingga agama ini gak perlu diterangkan ngetikannya abu khanifah agama ini ketika datang itu orang lugu lugu itu murni murni itu proporsional sehingga sifat ummi itu baik misalnya saya bilang gini kalau kamu sholat itu batal kalau makan itu ukurannya satu upo atau satu piring satu upo kan itu sudah batal terus kalau saya bilang gini ceng nanotamu gak imangan itu satu piring atau satu upo gak jawab satu piring orang lain misalnya mustahak imangan aku satu upo lalu anda ditanya gini lalu definisi makan itu apa? memasukkan satu piring ke mulut apa satu upo ke mulut dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan tapi dalam bab hormat tamu itu satu piring setuju ya? takwari pinter kayak jadi hukumnya Allah itu ada dua ada hukum itu lugu dan ini bagus makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul saya ulang lagi kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faro'in dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama lelaki dan perempuan sama alasannya karena perempuan sekarang kerja jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin dibagi waris itu apa? sama lida karib suhadil dan saya itu ditentang gerakan itu pernah menguat termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya yang punya pikiran gitu tak parah nih tak tantang tak tantang begini saya bilang gini anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren tak tanya ya karena pinter saya ini kan orangnya keren punya kepangkatan jas lah ya kemantangan jas kepangkatan dunia mesti kalau pengiran jas kalau ukuran dunia itu jas lah tak tanya saya itu pak bah termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak sekarang sama sama-sama kerja maka warisnya harus sama terus saya tanya gini lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki dia jawab kerja dia gak ngerti kalau ngadepin saya saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantik dia ini ratuh nak kong alim sembrono ya ketika tak tanya gini lalu misalnya saya punya anak yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar kemudian anak lelaki saya idiot goblok warisannya dikasihkan siapa kalau kerja adalah alasan dapat warisan berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong anak saya lelaki kan idiot gak kerja lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati kalau berdasar prestasi malah anda ini aneh sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja dia dapat warisan karena anda bilang asbabul irisi adalah kerja kalau saya bilang karena empati saya juga gak fair yang kerja juga butuh modal gak saya warisi tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati lalu anda milih mana bingung dia namanya sampai dia ikral saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya terus saya bilang saya ini ngaji wahab hatam berkali-kali anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah maka menurut islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zhukuroh wal unusah kelelakian menjadi dapat dua bagian keperempuanan menjadi satu bagian dan itu islam gak mau urusan dengan prestasi maupun empati mujarrodul zhukuroh dan mujarrodul unusah sehingga dengan seperti ini itu islam gak ribet coba kalau kamu pakai illatul hukmi pakai cara berpikir logika mana ruwet karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran warisan kamu kasihkan siapa kalau kerja itu menjadi alasan hukum kamu kasihkan yang perempuan kan aneh gak yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur enggak berarti berdasar pes atau berdasar empati kalau kamu dapat warisan idiot dulu dong idiot dulu goblok dulu kecelakaan dulu baru dapat warisan karena dapat empati yang sudah PNS gak perlu dapat warisan karena sudah kerja juga ruwet seperti ini ruwet gak ruwet nah kata imam haro men gurunya mengusali agama itu kadang di nunat di nunat kita ikut yang lugu saja Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan ya lelaki yang punya alat kelamin penis perempuan yang punya farsi ya sudah gitu aja gak usah ruwet kenapa begitu ya sudah seperti itu nanti lama-lama gini kalau diterusin ada seorang dokter feqih perempuan dia menguasai fiqh sholat Ruhin lanang tapi gak menguasai fiqh sholat orangnya mau pesolatan lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi perempuan dong karena dia doktoral fiqh sholat dia menguasai aneh-anehnya sholat gara ibu masaili sholat dia menguasai sementara dia tahu hanya itu dok lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fiqh sholat tentu yang imami perempuan tapi agama ini tidak seperti itu pokoknya orang lain imami orang beda jadi makanya kata Imam Haruman dinuna dinul ajais sampai Syed Muhammad itu sering ngutip beliau Allahumma imanan kaimanil ajais ya Allah semoga iman saya menerima konsep engkau itu kaimanil ajais imannya orang beda-beda yang lugu ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh jadi misalnya mengukur anak seneng yang ada kena gedang goreng ngeke di duwek ya lugu saja itu bagus daripada kamu pakai argumentasi karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif karena tadi kalau hak waris kita otak adek dengan prestasi maka yang pro empati akan protes paham ya masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot enggak tapi kalau berdasar empati juga aneh masa dapat warisan harus goblok dulu harus kecelakaan dulu maka Rasulullah pernah ngentikan ketika ditanya lalu warisan itu nabi jawabnya lucu fali awla rojulin dakarin jadi nabi sempat ngentikan kata rojul kemudian direvisi dakarin fali awla rojulin dakarin semua ulama ngentikan dakarin disini adalah badal nabi ngentikan rojulin kemudian nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa apa kemudian nabi mengulang lagi dakarin tidak harus dewasa yang penting lelaki jadi meskipun lah baru lahir dalam keadaan baru lahir namanya apa kan dakarin kan belum bisa dikatakan rojul paham ya nabi ngulang dua kali fali awla rojulin dakarin ini penting saya utarakan supaya clear jadi agama itu tidak usah diutak adik ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki ya sudah lelaki lelaki itu apa yang punya alat lamin lelaki jangan dibalik ini yang dikatakan lelaki itu orang kuat jika meskipun perempuan kalau kuat misalnya perempuan anggota peluan lelakinya cemen idiot maka imamnya perempuan gitu karena makna lelaki adalah kuat kuat ini keruatan jadi agama itu tidak seperti itu nah sekarang kembali ke pilihan yang dikatakan pilihan itu orang hebat apa yang dipilih apa berdasar definisi apa berdasar kehendak yang milih kalau mau hidup pintar tumpen tumpen tidak ada pintar alam raya ini milih Allah dan semua di alam raya ini milih Allah maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita apa terserah kriteria apa terserah definisi dalam konteks kita sebagai obyek diambil tentu terserah yang punya kemudian Allah bilang orang-orang itu saya pilih nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim ya tapi ya tetap dia dolim tapi ya tetap dipilih kenapa ya karena Allah yang punya saya misalnya orang kaya boleh tidak punya hp buruk boleh kan terserah saya saya orang kaya beli hp mahal medium dan paling buruk boleh tidak boleh saya yang punya tidak boleh orang kaya harus beli hp yang mahal yang bilang harus siapa nah kegoblukan kita ini seperti ini kalau orang-orang juga hp ini saya dilarang kalau orang alim saya saya dilarang saya dilarang saya 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 Indonesia negara yang mayoritas muslim terus islam indonesia saya sudah disampling islam seluruh apa kalau misalnya Mekah terus menggunakan kabih karena mencontoh islam di indonesia kacau tidak? kalau mereka berpikir kalau mereka berpikir biasa apa apa biasa terus misalnya mencontoh islam indonesia orang Indonesia anak jalan wali terus dahlilan nungguh nanti setengah jam lalu rautah dikepung orang macet Mekah Medina mereka jalan nabi terus nungguh apa sejam anak wali sejam dan nabi rong jam kira-kira gitu malah tidak itu nanti anjing Nabi. Nabi sekalian Afdahlul Khawqib mengatakan, maafirlahu warhamlu. Malaikat saat langit, misal. Ya, Nabi, mengatakan di sepura. Tidak boleh, doakan Nabi begitu, tidak boleh. maafsalli ala sidina muhammad wa ala alim, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan, maksudnya tahlilah. Terus kamu gunakan. Ya, misalnya terjadi percontohan Islam dunia, terus Nabi Kapudu itu ditalkan, tidak ditalkan iwaman rebukah. Terus Nabi warah iwaman Nabi. Mesti Nabi, laku Nabi. Jadi, kita ini sering kumal luhur, karena kita mayoritas, terus jadi percontohan inter. Orang harus mengatakan. Paham? Kenapa? Tidak usah mengatakan, mayoritas saja, tapi tidak usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai, ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. dimana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Tapi yang tukaran tidak pernah mengatakan, ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya, tidak akan benar pendapat khawarid atau pendapat Islam-Islam yang keras, bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini. Tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah, meskipun mereka sebagian tetep dolim. Artinya tetep dolim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia lahir sebagai akte Indonesia. Saya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling kita penjara. Apakah dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Tidak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor. Keluar dari Islam tidak? Tidak. Karena Allah tetap bilang, Fahmin'um. Fahmin'um. Jelas ya? Saya tidak mengarah khawarid. Kenapa? Kalau khawarid cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang. Islam. Makanya Nabi 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 ngerti kan? Saya berharap, yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh. Dua per tiga. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab khawarid, orang Islam itu tidak sampai sepertiga. Karena banyak yang keluar dari Islam. Dwi keris, tidak Islam. Dwi hake, tidak Islam. Ngelakoni jimat, tidak Islam. Nyekel patok, tidak Islam. Duso gede, tidak Islam. Korupsi, tidak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan. Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandati. Yang kita tahu dari Quran, ayat ini. Thumma auros nal kitab balladhi nastofayna min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu faminhum zolimul linafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang dolim. Dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun yang yang dolim tetap berstatus dolim. Kayak warga Indonesia. Ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling tetap warga Indonesia. Meskipun tetap maling. Jelas ya? Tenang Torah ya. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya Falam nu kafir mu'minan bil wisri kita. Tidak akan mengkafirkan orang mu'min. Hanya karena melakukan disa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum. Faminhum setengah sangking. Setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya. Allah disebut istofayna. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan. Supaya kita ini tidak sok-sokannya. Terus yang zolimul linafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat. Dan tobat itu sama Allah tidak ada batasnya. Malam yukur giri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya tidak niat tobat. Cuma ada perilaku tertentu. Sehingga Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu. Istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tampak istighfar tapi diampuni. Allah. Misalnya Allah berkata, Wayafiru maduna dalika limai yasa. Itu bukan limai yastafir tapi limai yasa. Contoh masyur kan kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu. Mumisah itu ya kira-kira lontek atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir. Dia berpikir ini gawisan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai. Mengberi mainum anjing itu. Kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Dalalah punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak nggak seperti itu. Banyak. Makanya. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi nggak dimaafkan Allah. Tapi Allah punya satu perilaku yang cara Allah itu penting. Kemudian dimaafkan. Kayak Sakharatu Fir'aun itu dia nggak pernah istighfar. Tukang sifir Fir'aun. Dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara jadi orang Jogja. Dia sudah menyerang. Jadi pas mau duel. Duel, mau duel. Aduh sikir. Itu adalah yang pentingnya. Kalau ya Musa, imma antulkiya wa imma anna kunan nahnul mulki. Moga. Jangan rin. Tapi gara-gara ini didian Jogja ini. Jangan rin. Jangan berduel. Mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Jangan rin. 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 Akhirnya Allah memberi iman. Gara-gara apa? Imma antulkiya wa imma anna kunan nahnul mulki. Moga. Jangan rin. Nah, Musa juga. Allah juga nggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa. Jangan rin. 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 Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharut Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka sekata Fir'aun ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu perusaha. Buktinya apa? Buktinya tadi monggo-monggonan kita. Makanya Fir'aun bilang, Innahu laka biru kumul ladhi allamakum shikir. Wah itu harus Musa itu guru kamu. Padahal dia nggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah itu harus kenal suwi. Gayaan itu. Jadi makanya jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Tidak. Tentu istighfar penting kita sepakat. Istighfar itu penting kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya yang dikatakan, Ana wa kafilu liatim ka htni viljan hai. Coba. Orang sering istighfar sama kafilu liatim. Kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilu liatim meskipun nggak istighfar. Kalau istighfar terus, Sambing meditirakaruan. Tidak jamin untuk menerokok alamatnya. Medit jelas ini menerokok aku. Jelas. Al-Baghil itu koribun minanar. Jelas alamatnya dekat-dekat situ lah. Faham ya? Jelas. As-sakhi koribun minawawah, Koribun minan nas, Baidun minan nar. Nah Al-Baghil. Baidun minawawah, Baidun minal janah, Koribun minan nar. Jadi om medit itu, Ya dekat-dekat situ alamatnya sudah. Dekat-dekat dengan akal. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu nggak usah iri. Orang alim itu mulang tok. Itu langit bumi mintakan ampun. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai di laut. Mereka jendera usaha jarang istighfar. Atau sih istighfar kamu nggak usah? Langit bumi. Mereka jarang istighfar bukan karena saya sombong. Memanfaatkan istighfar mereka. Bagaimana? Dan saya yakin itu lebih mandi tiba istighfar saya. Mereka manfi samawati membuka Jibril, Mikael. Orang-orang keren. Makhluk-makhluk mereka keren. Saya baru cari hadis yang wainal muta'alim. Sehingga belajar. Tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu. Karena hadisnya yang saya baca masih wainal alim. Orang alim. Jadi agak ketat. Nanti kalau sudah ketemu wainal muta'alimah. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu alim. Atau ya kamu alim dibanding yang dibawahnya. Semoga itu masuk apa. Jadi dibanding orang Papua kan alim. Saya ulang lagi. Ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain. Dianggap kafir. Orang lain dianggap kafir. Karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salahna dia. Kata Allah tetap Fahmin Hum. Apa? Fahmin Hum. Itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah Fahmin Hum. Zolimul Nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang. Ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia. Dan ber KTP. Berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bacingan tetap. Bacingan tetap. Yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia apa terus keluar dari warga Indonesia? Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap Fahmin Hum. Tapi rujuknya tetap Fahmin Hum. Itu setengah sangking Al-Ladhi Naf. Fahmin. Mereka mengajikan orang lain. Kenapa? 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 Yang terlahirnya. Yang terlalu. Yang terlalu. Yang terlalu. Yang terlalu. Saya juga mengalir oleh orang Tulem. Semua orang Tulem mengalir oleh orang Tulem. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada Kisos. Ada Khad. Ada Khadul Qadab. Khadul Sariqah. Ya hukuman ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. ya tadi misalnya manusia itu siapa ya manusia itu manusia terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik yang gak pernah salah kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia, terus Mbak Rani ketek, gak bisa makanya kembali lagi dinul aja, kamu bikin definisi manusia itu gak usah seangkuh itu manusia seperti ini Manu siya ya sudah, maling ya manusia orang soleh ya manusia, orang sedangkan ya manusia, lelaki itu apa, yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah, sehingga nanti warisannya ya dia lelaki, sholatnya dia bergaya kamu gak usah bilang gini lelaki adalah yang cakep memimpin, yang maco yang kuat, jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan, imamnya perempuan yang maco kacau gak kalau agama nurti logika-logika itu, gak aja-laka kacau, lah lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinuna, dinul, aja-laka agama ini agama ummi ya agama ini agama ummi kata Allah huwa allati ba'asa fil ummiyin ummiyin itu lugu, lugu itu polos jadi kalau orang polos misalnya gini ini apa, kira-kira kalau jawab orang polos ini jam, bagus kan jawab jam jam untuk apa penunjuk waktu, ya sudah seperti tapi kalau orang engek ini, ini itu apa jam? itu barang murahan mulut kan oleh jawab kalau numpah mobil carry itu apa, itu black melaku yang mobil itu alpat jadi kacau gak boleh agama dibawa ke sana apa, agama dibawa ke sana nah itu matanya ahli sunnah apa wala jamah ketika rasulullah mengatakan layuk minu ahadukum hatta yukh balik orang kok diartikan ini orang iman jika yang menyalah itu tidak iman tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wala jamah karena status itu tidak pernah hilang yang hilangnya kesempurnaannya paham ya kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling karena jadi koruptor tapi tetap kita manusia kesempurnaan kita sebagai orang mu'min hilang kalau kita fasek tapi kita tetap mu'min paham ya makanya setiap hadis itu kata ahli sunnah belayuk minu ahi imanan kehamilan mis dong ya dong dong ya setelah terakhir alhamdulillah yaudah alhamdulillah aku kadang yang melok goblok saya itu sering dididik sama bapak saya sekumpul wang agar itu melok goblok makanya bapak itu kalau ada orang pidato bapak kan juga gak suka pidato juga tapi ya kersok kadang-kadang saya pun kadang-kadang kersok asal singkutus pernah guru pernah sepok kadang kersok bapak kan pengajian ngomongin balik dari bapak malah bingung ngomong apa aku semua yang bumbudu aku enak happy ya saya ulang lagi jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan yang hilang itu standar apa keidealan misalnya kita maling ya iman lah sebagai orang mu'min kok maling warga indonesia kok kriminal itu iman tapi dia tetap orang indonesia orang islam tetap islam meskipun dia asik begitu Allah hentikan famin hum dolimul inafsi sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim ya dolim ya dolim saja kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim ya dolim saja dolim kira-kira maknanya kurang ajar kacau kriminal tapi kan tetap dia orang indonesia paham ya tetap dia orang is islam tapi islam yang dolim ya seperti saya sering cerita kalau pernah ketemu orang alim melaku-melaku di dhuban itu pilih tangga orang islam ada kumat orang islam ada kumat umat islam kok ada mabuk ya tentu oknum ya tapi dari orang alim tadi itu orang umat islam islam yang kumat jadi orang islam itu hanya dua umat islam sama islam yang kumat jadi kalau pas fasek ya islam kumat kalau pas waras umat islam ya sudah itu bolak-balak ya jadi umat islam jadi kalau di jogja atau di jakarta ada orang mabuk itu berarti islam sang kumat kalau pas ngaji umat islam tapi kadang orang yang sama ya kadang umat islam kadang islam yang kumat ya sudah seperti itu dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi umat islam dan islam yang kumat jadi jelas ya jadi jelas sekali makanya orang khawarid itu kata Rasulullah syarul khalqi wal khaliqa ela ela emakhal itu orang khawarid karena dia menghilangkan status kejati dirian itu bahaya bagi kelangsungan negara negara maupun agama jadi misalnya kalau orang nyurusawu misalnya ada orang kriminal di Indonesia terus dianggap gak warga Indonesia terus mau dibuang kemana coba sama kalau semua orang islam yang salah dianggap kafir selalu mau kamu buang kemana padahal dengan kamu katakan kafir artinya dia sudah gak wajib sholat orang kafir gak wajib sholat gak wajib puasa apa anda lebih ngeri karena dia gak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah islam berarti anda lebih ridho dunia ini rusak ya misalnya zahid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir setelah kafir dia wajib sholat gak tidak kan wajib puasa gak berarti kan malah jura-jura karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesale kesalean tapi kalau kita katakan islam kemudian kita bina kan ini jadinya aset dengan kamu katakan islam artinya menjadi aset kan bandingkan kalau kamu katakan kelu keluar paham ya makanya nabi ngintikan ele-ele umatku itu apa khawarin karena ini bahaya bahaya-bahaya negara juga gitu andaikan kita berpikir ekstrim yang melanggar negara gak warga Indonesia yang demo tidak warga Indonesia sehingga beda pendapat dengan pemerintah gak warga Indonesia negara ini habis kehilangan sekat persen warga Indonesia ya biasa saja yang salah ya salah tapi tetap warga Indonesia kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum asal objektif asal adit kayak misalnya santri saya yang santrinya Gusbak itu siapa ya pokoknya yang haji kamu gak usah pakai definisi ideal yang haji yang faham yang orang ngantuk yang pintar yang ngia itu mana-mana jadi tidak yang benar yang santrin Gusbak ya yang haji orang yang biasa ya pokoknya yang ngantuk yang ngantuk yang ngantuk ya semuanya melembut tidak paham yang ngaji paham yang ngaji yang dituluk kolam itu pokoknya yang ngantuk yang ngantuk malekat yang orang di tenis itu paham yang ngantuk kalau malekat itu ada yang terangkir itu salah ada pengirannya tidak jamin tapi bukan malekat yang terangkir itu adalah malekat malekat awam kenapa masyur itu kan inna lillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahu naq hilakul zikri terus Allah punya sekian malekat yang tukang mencari-cari tempat dikir hilakul zikri itu tempat-tempat halal haram tempat-tempat ngaji kalau orang tau reka ya tempat dikir dan tapi kalau orang peka maknani tempat diajarkannya halal dan haram setelah ketemu orang ngaji terus kata malekat malekat ini tempat kamu ini orang ngaji kemudian ada malekat yang agak khasut tapi entah gimana khasutnya pokoknya bilang gini itu ada orang yang datang kesitu tidak niat ngaji nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji karena dia nyari situ nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji tapi apa kata Allah hum al-kaw mulayas qabihim jalisuhum mereka adalah kaum asal ikut duduk saja ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam tetap tak ampun kata Allah tidak penting niat ngaji kuhiburan alternatif dibangin masuk pengadepi bucu tidak penting kalau melok nimbrung sah enak enak lo ayo salam sullillah asal unimun jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah ke statusan makanya itu hebatnya hal sunnah apa setiap ada khatib la iman aliman la ahdalah tidak ada iman bagi orang yang tidak nepati janji semua hal sunnah nafsir tidak ada iman semperna tapi dia tetap mu'min cuma tidak semperna tidak dihilangkan status mu'min masa orang indonesia kalau maling tidak orang indonesia kamu buat kemana dia tetap dia orang indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga indonesia tapi tetap orang indonesia jelas ya jadi orang 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 yang istofayna itu berstatus tapi tetap istofayna tetap orang orang pilihan karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang islam dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim 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 pembawa jalalan tidak keren saya jelas jelas dong ya alhamdulillah ya kok pinter maksudnya saya mikir saya tidak geloyar geloyar raja wakala saya goblok barokah karena saya kenapa kalau tahu goblok barokah itu begini satu supaya saya tidak takabur saya akan kecelok orang alim rata kabur dua yang goblok itu pinter kalau orang naik apa jambian 17 agustus panjat pina itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira kalau disini berapa nilainya kalau di uangkan 1 juta ada 1 juta bagi penonton itu kan gini goblok demi duit 1 juta gelebotan kayak gitu orang barang di lak di lak goblok banget jari yang melok tapi di lak seneng tapi melok ragl 1 juta yang tarik wangi orang goblok gitu jadi orang ngalim aku angel bisa ngerti angel maka rusa melok barang angel kan gitu berarti pinter gak goblok gak warah ya jadi orang ngalim angel maka saya menghindari barang angel menghindari barang angel itu satu pinter jelas ya jelas ya alhamdulillah makanya aku lakuin kadang pinter kue karena kamu tahu ngalim angel menghindari barang sukar itu pinter berarti orang bodoh itu pinter tapi pinter dalam kebodohan harus respect orang bodoh itu angel respect dia tahu gak kalau koran gak angel apalah hadis angel mau jatalan angel suatu yang angel harus dihink dari menghindari barang angel adalah kepin barang itu yang itu kadang-kadang itu berarti aku pintar kok bisa dia tahu barang sulit kok dikejar itu kan satu kebodohan bisa unik unik itu 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 syukur bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga dalam kebodohan kita ada sisi siapa kepintaran pun terus Allah itu siapa Allah itu ahal dharul muqamati min fadli Allah itu rupanya di ahal kita mangkona yang kita dharul muqamati yang rumah jadi gunian yang rumah yang jadi gunian min fadli krono yang anugerai Allah semua semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya lama itu semua karena fadlnya Allah karena amal kita tidak cukup makanya Rasulullah pernah ditanya ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadlnya Allah saya berkali-kali cerita dalam kitab kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang tidak pernah maksiat hidupnya to'at kemudian ditanya sama Allah kamu masuk surga karena apa saya tidak pernah masyiat to'at terus kamu di sini 80 tahun kamu tidak apa-apa di surga berapa 80 tahun abid tadi protes katanya surga selamanya lama iya kata kamu karena amal kamu di dunia hanya 80 tahun berarti surga kamu 80 tahun karena kamu menganggap surga karena amal kamu fair kan amal 80 tahun surganya tapi kata surga itu selamanya lama yang selamanya lama itu fadol tidak ada habisnya kalau amal kamu ada habisnya terus kata orang tadi mimpun ke sikolombos fadol tidak aku kecewa jadi orang itu harus pakai logika makanya agama ini cerdas tidak punya sanat walaupun gunanya amal apa kalau kita masuk surga mergup fadol pengiran buca ke gendeng campur tidak disanat kita ini punya sanat dari guru-guru kita kalau semua surga ada unsur fadol nya Allah meskipun kita ngamal karena tadi kalau karena amal kita amal kita hanya soleh selam 30 tahun itu tidak soleh terus abg puber pacaran jadi mau balik ayo ayo ngaku tuanya doang dutan gede gede sunnah rasul coba kewapir suwi bareng islam manyara jadi mau balik banyak artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang soleh mustafa jadi soleh lagi gaya ini bisa numpak trail gaul untung orang harli nah kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun terus kata Allah tapi kata jengan surga selamanya lama yang selamanya lama itu fadol saya anugerah saya itu tanpa batas makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga kabeh fadolih Allah seperti nasdi sinabu alladhi ahallana darul muqamati min fadli bukan karena amal tapi min fadli bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya tapi termasuk yang dipertimbangkan bukan segala-galanya yang paling menjadi abadi di surga adalah fadolih Allah karena fadol dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas ayat Allah alladhi ahallana darul muqamati min fadli lah ya mas nasdi orang kebohonan kita dalam jannah dalam jannah yang mas atau orang menyentuh yang kita di jannah terletik 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 untuk kesih kebahayaan tapi sangat repot tidak menerima taklif karena orang yang dalam jannah ini warga sebabnya tidak perlu terawih tidak perlu macam-macam semua yang ada dada yang dan yang soleh-soleh Bapak Natas, sesuai kelas masing-masing sesuai apa? kelas masing-masing dan yang kuapak melarati menurut Pak Ampat ngalor itu tawabak, bari ku jaluk menai tawabak sangking didamik ini, rapat, raso numpak jadi numpak, temblok di jurang bari ku jaluk, apa? anjar, bujuang, 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 bujuang sangking didamik di bujuang ini tidak masalah, ini suargo aman, apa? wajik rusani menyebut yang kedua atabui yang ada di awal lima ring yang awal itu terserik, karena menyebutnya, binafsi yang ada di luogop maksudnya, nasop mana ada repot? luogop mana ada di repot? di atapnya, berarti benar-benar akhirat itu ada repot, ada di kaget dan ada di atap, 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 ada di atap orang-orang kafir itu pasti masuk neraka maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri, kalau masih di dunia kamu tidak bisa mempunyai si a, si b pasti kafir, karena finalnya adalah di husnul khotimah atau su'ul khotimah maka status sekarang itu status sekarang kita dikatakan mu'minnya sekarang yang sedang kafir, ya sedang kafir bisa saja yang sedang faseq nanti mati soleh yang sedang soleh nanti mati faseq makanya kita tidak berhenti karena kita tidak pernah tahu makanya status kafir ya wamatuh wahum kufar sebagai nanya teman wamatuh wahum kufar status yang permanen adalah dalam keadaan mati dia dalam keadaan kafir tapi kalau masih di dunia gini tidak jelas makanya saya sempurna ya kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia kalau kamu orang alim toleransi atas nama agama karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu jadi kita tidak perlu musuhan karena memang semuanya tidak mesti tidak mesti ya itu kalau atas nama apa? agama kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa apa? Indonesia kalau atas nama agama ya memang tidak mesti juga bisa saja mereka husnul khotimah kita tidak pernah tahu makanya Allah beritahu dengan wakululinnah siapa? husnah dengan siapapun yang baik soal tidak diperangi kita perang tidak ada orang kafir tapi dibaca orang islam ya malas tapi menengah itu sembelan ya soal itu kan bab sial bab mempertahankan apa di? diri itu tidak harus dengan orang apa? kafir misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu kamu tentu dibolehkan islam lah melawan paham ya? makanya di kitab-kitab sekih diterangkan ada bab dimana harbi harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan tapi kata sara-sara itu tidak harus kafir dalam konteks apa? kita mau digarong orang atau istri kamu mau dipergosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan jadi tidak adifak anil nafsi makanya Nabi yang mengkutilah dunia ma'lif bahwa syahid jadi itu kan disiplin vege makanya ngaji ya makanya status sholah juga gitu orang sholah yang sedang sholah tidak boleh kumalu huruf saya saja su'ul khatimah kita punya cerita banyak misalnya kholid bin walid wahsi itu seperti apa Nabi bencinya sama wahsi karena pembunuh Syed Hamzah tapi dia mati khusnul khatimah sialabah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah su'ul khatimah kita tidak pernah tahu dan tidak pernah tahu itu bagus karena menjadi mawas diri menjadi tawahdu tawahdu itu ekspresinya macam-macam boleh ada ulama yang ini cerita saja ada ulama yang mau dicucup alasannya didik santri atau masyarakat biar urmat sama orang alim itu ya benar ada ulama yang tidak harus dicucup alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya keangkuan saya kesombongan saya ini namanya istihad boleh bebas orang boleh kenapa istihad dolar untuk 95 dia dengan keamanan seakan tapi banyak juga ulama yang mau biar gue hiling-hilingan tidak apa-apa, semua itu istihad kenapa semua itu tidak apa-apa kita, makanya saya itu kadang salaman kadang tidak, karena istihad kita banyak Uwais Al-Qarni itu tidak mau salaman, bukan karena dia menolak salaman dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong, itu juga bahaya bagi yang dicucup tapi ya salaman tetap sunat kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuh keangkuhan keren gak? keren apaan ini, soalnya jenis tidak ada yang keren di dunia, yang keren adalah makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran, kata Salman Al-Farisi, enggak dong kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran tak untung saya juga punya rencana syukuran di surga, nanti tak untung dan enak kan enggak usah biaya, untung pesta besar-besaran enak seneng dugem-dugem, ini ada yang ada maksiat karena saya babanmu, widadarimu sial jadi kita ada yang terjadi, sudah ada yang dipukul terjadi itu, kita harus kita harus, kita harus mungkin, kita harus dipukul katanya sial nanti tak untung kata salman al-farisi gini kamu tidak usah muji saya kan dia dipanggil ya karim kamu orang terhormat kata salman al-farisi indahkoltul jannah faanagharim wa indahkoltul nar faanalaim jadi sangking sopanya as-shabu rasulillah itu ada yang dipanggil ya karim saja tidak mau tunggu dong ya panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga kalau saya masuk surga faanagharim saya bersatu seorang mulia tapi nanti kalau saya masuk neraka faanalaim saya orang yang terhina jadi dulu as-shabu rasulillah seperti itu terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam misalnya saya saya milih jarang ada sohanan saya dapat senang banyak santri sohanan tapi bukan karena benci enggak karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat saya ngaji di mana-mana suka yang enggak usah pakai kursi itu hiling-hilingan kalau saya dan kamu setara saya bisa aja minta kursi tinggi kayak ketua mk banyak kan ngaji ini serapati ngalim tapi kursi ini di the world yang terhormat ini ngisar gua ya ini kayak pintar-pintar itu boleh kitabnya makanan berakonangan yang merasa apa orang modus ya tapi tidak suhu saja tapi ada yang tenang tapi kalau saya cara berpikir sederhana kita ingin sama-sama umat rasulillah ya sudah lahatin sahabat lu nanti kan kamu sanggup moco kitab ya gentinan ramah salah kadang dia moco aku ngurungok no kadang aku moco nggak apa-apa ngak-ngurung yang wani tapi sekali salah tak lorot jadi dulu sohabat itu biasa ada yang cara ekspresi tawa tuh kayak sws alqorni enggak mau salaman karena takut dicucuk ada yang suka salaman karena mendidik mendidik banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa melawan apa nafsunya istri saya itu dari keluarga pondok jawa timur itu dulu eskal sama saya janggal karena anak saya kalau mau jajan tuh saya tidur pun dibangunkan papa bangun saya minta uang itu sampai sekarang begitu istri saya itu eskal janggal karena janggal kan ada jawa timur sopan sekali sama orang tua tanya saya karena dia keluarga orang terpelajar tanya kenapa itu dibiarkan saya jawab saya kalau gak minta saya nanti minta mbak mbak atau kangkang orang yang paling harus ningel ngel o anak itu orang tuanya sehingga paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya gendong saya kalau orang tuanya aja gak siap ningel ngel nonton lalu apa kata dunia kan aneh nah itu hajarannya bapak saya dulu bapak sugeng itu biasa jagoan sama bapak-bapak ya biasa misalnya saya harus suka kalau pen mangan ya ceng tuku zaman itu pakai motor pakai sudah menteri biasa sama bapak ke pandangan sampai sekarang sama anak-anak saya krap karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berat dengan ngeloh anak ya orangtua ini kan gak fair kita sebagai orangtuanya digugah gak terima kalau ngedusi gak terima kalau nyawi gak terima orang lain disetak suruh nyawi dan orang lain tuh pembantu hanya karena kamu gaji kamu gaji seberapa hubungan anak dengan pembantu kan karena uang kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali hanya istirahat terima jadi ini ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya ini cerita saja banyak guru-guru kita termasuk orangtua saya kalau ngajarkan gitu tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak roleh gugah orangtuanya pas turuh ya kalau pas turuh ada alternatif ibunya gak apa-apa kalau gak ada ibunya juga gak ada terus alternatif orang lain kan buruk itu sekali kalau alternatif orang apa lain tapi orangtua kita kadang kesewahan oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu ya itu tadi didik adab tapi anti wajah gugah orangtuamu wajah turuh digugah akhirnya nyon sewo minta tonggo pernah bulik budi yang kadang nyon sewo mereka sendiri susah kan gak punya uang kan terjadi kacau demi adab tapi menghilangkan ilmu enggak puli nomor satu itu ilmu baru adab coba orang paling berat dengan anak harusnya siapa coba orangtua jadi meskipunnya pas turut juga ya santai wajah ini sudah tepat nah kecuali ngelamak artinya ngelamak itu sudah jajan minta lagi minta lagi lah itu kan ada ukurannya tentu ada apa ukurannya tapi kalau Taufi awal lima roh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan enggak dolem kecuali minta yang ketiga keempat itu baru mungkin salah akhirnya istri saya nerima konsep ala saya sekarang ya menerima sampai sekarang saya saya biasa misalnya habis ngajar dari sarang atau ngajar dari kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya satu rutin karena menurut saya yang paling harus kangilan demi anak adalah orang orang tuanya bukan orang lain pada saya punya santri kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya tapi itu kan enggak hukumnya Allah keren itu kan hukumnya manusia di santri terus dia ini berhak ngongkau ini kan hukumnya manusia hukumnya Allah ya nggak ada hukumnya Allah ya orang tua anak-anak orang tua hukumnya manusia yang penting ku'anfusapa mw'alikum nah orang-orang santri kaum bareng orang-orang gaya-gaya yang mau balik ini umat saya harus dihitungi apa-apa anak nggak ada dalam Qur'an yang ada ya ku'anfusakum wa'alikum nah'rah jadi yang penting hubungan orang tua anak orang tua anak baru orang lain itu waila adin akhohum hudar ya itu itu yang kedua ketiga tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang bukannya banyak mau balik nggak mau anaknya baca rasopan maku nangyobo 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 ketika anaknya rasopan maka ini ngeremeng apa memangnya dia rasopan cara hukumnya Allah dan Rasul ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah nggak rasopan ada dosen wajar mahasiswanya dengan segala arkitulukasi terbaik kemampuan terbarang anaknya sampai rasa-rasen ya gitulah baca sendiri di buku ya gitu karena di kampus dapat gaji sampai anaknya rantuk banyak orang mulang marpi wongakai sotenan anak mulang anaknya ratenanan maka mulang wongakai diapresiasi nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang itu nggak bener tidak seperti itu Islam mengajarkan Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum jaga diri kamu dan keluarga makanya Rasulullah itu mengajari sholat Hasan Hussein diajarin sendiri judulnya diajak kemeceh diajarin meskipun ya diberi hanya sebagai seorang anak numpain nabiya dibiarkan tapi diajari kebaikan diajarin sendiri sampai Syed Hasan nomor 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh Rasulullah makanya apa kalau sekarang enggak kiai cilik anak di pasrano candalem terus nggak mau tahu juga sih ide pasrano pembantu barang anaknya akhlaknya kalau pembantu ngamuk memangnya yang bikin itu siapa yang memulai nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan ya kayak dipanggil Ya Karim kita termuliakan itu sampai berapa banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan boleh kecekel KPK pas mulia Masya Allah buka mobil atau ngerti-ngerti cekkel KPK ya sama nengdunya tersusul-susul sepul-sepul-sepul-sepul-sepul menin rokok akan rugi bener makanya saya ngikuti madab Salman Alfarisi saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin tak undang tapi daripada saman konangan gak disitu mendingan enggak ya karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang didalam dan siapa yang di luar enggak usah yo enggak usah takutnya enggak ada disitu malah Mario nge-nes pula kecuali gak ada disitu malaikat ini enggak ada Gus di kelas jenengan tapi mungkin dibawah ada Alhamdulillah kalau gitu mau beton apa kelas tapi aku nak sing sitok ni suarga stok nerokok inna lillah wa inna ilaihina wa nami semoga malaikatnya hanya jawab gitu enggak ada Gus kalau di kelas ini enggak ada mungkin di bawahnya ada tapi nanti pengurusnya enggak mau pengurus warga itu enggak bisa ini kalau beda kelas harus pakai visa karena lintas negara ya jelas ya jadi kata Salman Alfarisi gimana jangan panggil saya ya karim sekarang kalau nanti saya masuk surga faana karim wa in da kholtunnar faana la'im la'im tuh terhina nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawah duk semuanya tak kumalu ya karena ya dunia ini enggak pernah jelas makanya nabi yang nabi saja berdoa bayamu kolib al-kulub tebrit kolpi alatini dan yang membolak-balikkan hati karena kayak apa kita mencintai Indonesia mencintai masyarakat Indonesia tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singgapur rowong Singgapur dinamis terus grutu orang Indonesia itu pemalas gak kayak orang Singgapur dinamis maju tapi kalau ngurip di Singgapur gak gelap tapi ini Indonesia mengrutu woy orang Indonesia gak kayak orang Singgapur yang caranya aku namun ini gak usah ngurip di Indonesia kalau ngurip di Budi Singapura Islam Indonesia gak mutu kayak ada di Timur Tengah juban semua gini-gini kalau ada orang goblok bisa ngaji juban ya di nerak terima goblok juban bahasa Hanya Так Bih wong daeh itu punya Bihanya ini biasanya ngaji ngaji woy turu turu itu biasa di menunakan aja agama kita agamanya orang lugu ini hubungannya dengan Allah supaya sial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung biaya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu nyifati Allah Nikmal maula wani yang manasir selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong apapun kondisi Indonesia Tuhannya kita tetap tetap ditolong kita pernah keluar dari penjajahan Belanda tragedi PKI, apa saja problem kita pernah keluar, karena Allah Tuhan kita, nikmal maulah nikmal nasib, sudah, ikhtimatnya sama Allah, jangan pada yang lain, yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja, kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara, tapi kesejahteraan kita, tetap Allah, nikmal maulah karena kalau Allah yang tidak berkenan Jawa dihilangkan, les, liat ikuifaksi, seles, selesai atau meteor satu jatuh selesai, makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi beberapa bedah langit tidak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya tapi kita tidak, kadang-kadang membayangkan dunia tidak hancur itu kalau kestabilan negara, negara tidak stabil, kalau alam tidak stabil, mau apa semuanya agak koruptor, semuanya susahnya apa sih, hidup benar? hidup benar itu nikmat susah, mengerti masalah ada yang pengeran, jadi sudah selesai jadi tidak tahlilan, ramai ini dijiwai, nikmal maulah nikmah itu sebaik-baiknya nikmah itu sebaik-baiknya artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya ngomongin imal maulah tapi bergerutu seram utuh karena ini berada di wali jadi berada dijiwai tapi berada dijiwai tidak boleh seperti itu tapi lumayan sebabnya berada di wali berada di wali berada di wali sebab mereka yang mengatasi ahlun nar ketika di mati kalau di mati ahlun nar tidak bisa istirahat jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sah tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati berarti disiksa terus mener berus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh